Sampai jumpa di video selanjutnya Dan khusus konten kali ini juga adalah merupakan konten yang tidak disengaja Karena pada awalnya tujuan kami adalah berkunjung ke kebun salah satu keluarga kami yang ada di daerah Buhanga Namun di tengah perjalanan kami bertemu dengan para pengendara motor dan pejalan kaki Yang memberikan informasi kepada kami bahwa pembuatan jalan Poros Santiago, Buhanga dan daerah Tate hampir selesai Dan hal tersebut memberikan rasa penasaran bagi kami untuk melihat jalan Poros Santiago, Buhanga dan Tate tersebut Untuk itu teman-teman terus bersama dengan Opo Kaka Karena Opo Kaka akan membagikan keseruan dan keceriaan tentu saja hanya di keliling sangihe bersama Opo Kaka Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton video di channel Youtube Opo Kaka Opo Kaka harapkan agar dapat segera menekan tombol subscribe dan tombol lonceng Agar teman-teman bisa langsung mengetahui video-video terbaru yang akan tayang di channel Youtube Opo Kaka Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Opo Kaka mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi bagian dari channel Youtube Opo Kaka ini Terima kasih telah menonton Pemandangan yang bisa teman-teman nikmati di sepanjang jalur jalan Poros, Santiago, Buhanga dan daerah Tate Pemandangan yang sangat luar biasa Dan dari jalan ini juga teman-teman bisa melihat kemegahan Gunung Api Kebanggaan Kabupaten Kepulauan Sangihe Gunung Awu Dan pada kesempatan ini Opo Kaka mengajak kepada teman-teman dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe Untuk sama-sama mendoakan kelancaran proses pembuatan jalan Poros, Santiago, Buhanga dan Tate Agar dapat segera selesai dan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan kemajuan dari daerah yang kita cintai ini Kabupaten Kepulauan Sangihe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua